Intro Tim pemenangan caleg DPRD Sulawesi Selatan Tampil 10 Yuniana Mulyana menggelar konferensi pers di Buntu Burake, Kecamatan Makalitana Teraja pada Minggu 18 Februari 2024 Perwakilan tim pemenangan Yuniana Mulyana yang maju lewat Partai Demokrat Pendi Bangadatu mengklaim Yuniana berhasil duduk di DPRD Sulawesi Selatan versi hitung cepat Yuniana mengungguli kadar Demokrat lainnya seperti Jufri Sambara dengan 2.192 suara Christian H.P. Lambe 995 suara Haslinda Samsi 141 suara Dan Martin Rante Tondok 11.080 suara Data hitung cepat tersebut juga menunjukkan Demokrat telah meraih 33.385 suara di DAPIL 10 Menurut Pendi, kedati unggul versi hitung cepat pihaknya tetap akan menunggu hasil keputusan resmi KPU Tanah Teraja dan Teraja Utara serta KPU Sulawesi Selatan Selain itu, konferensi pers ini digelar untuk menjawab kerasahan simpatisan di masing-masing kecamatan wilayah DAPIL Yuniana, kata Pendi Kami mendudukan Ibu Yuniana Muliana sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tanpa mendahului hasil resmi dari KPU Tanah Teraja dan Teraja Utara serta perletapan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan nantinya Jadi teman-teman media, ini juga kenapa kami harus rilis hari ini karena kita perlu tahu bahwa kegilisahan di semua kecamatan lembang oleh tim-tim dan keluarga Ibu Yuniana Muliana ini sangat besar sehingga kami memastikan diri bahwa kami harus rilis hari ini hasil quicken kami yang kami save di database Ibu Yuniana Muliana Dan tentunya yang pertama-tama harus mengembangkan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat yang sudah mulai kembali tingkat kepercayaannya terhadap Partai Demokrat Yang kedua tentunya kepercayaan ini harus direspon secara positif daripada Partai Demokrat baik secara kepercayaan maupun juga khususnya oleh caleg yang diunduk di anggota DPRD Dan ini adalah sebuah kebanggaan bahwa Partai Demokrat sudah mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat dan kami berharap kepercayaan ini bukan hanya kepercayaan di Kabupaten Tanah Toraja tetapi akan berlanjut sampai kepercayaan di masyarakat nasional Untuk merespon unggulnya Prabowo Gibran Pak di Tanah Toraja dan Toraja Utara mungkin sedikit Pak Kami melihat menghargai secara positif itu bahwa disitulah sebuah gambaran nyata bahwa koalisi Indonesia masih di dalamnya ada Partai Demokrat Partai Demokrat sudah mulai mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat rumah Setelah berada di luar pemerintahan kurang lebih 10 tahun dan dengan naiknya Prabowo Gibran Partai Demokrat berharap akan masuk dan terlibat menjadi penyelenggara negara Ini kan kemudian suara Yuniana di provinsi Pak cukup tinggi Pak Bagaimana Bapak merespon itu apakah Ibu Yuniana yang akan duduk atau bagaimana Pak? Menurut kami karena itu memang mekanisme karena ini adalah proporsional terbuka maka dengan demikian berdasarkan aturan itu berdasarkan proporsional terbuka maka dengan sendirinya sudah boleh dikatakan secara otomatis kira-kira suara terbanyak dari setiap datu itu yang akan duduk menjadi mewakili partai Mungkin ada lagi tambahan Pak? Sudah itu Nah terima kasih lagi kepada kita semua kepada semua tim baik untuk tim Prabowo yang dibawah naungan Partai Demokrat maupun tim DPR RI maupun Kabupaten kami berterima kasih Nah sudah barang tentu dalam perjuangan ini dinamika perpolitikan kurang lebih 5 atau 4 bulan ini ada gesekan-gesekan yang terjadi di depan baik antara pendukung calon Download TribuneX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih